Mbak Dena, KDRT-nya seperti apa sih yang dilakukan Mas Hijom? Mbak Dena, Mbak Dena, pertimbangannya seperti apa? Mbak Dena kan udah punya anak, dijangkau lucu-lucu semua nih. Sampai akhirnya harus berpisah, bercerai mbak. Dan semuanya saya didampingi oleh foto hukum saya. Mbak Dena, pertanyaannya ada berapa? 19 pertanyaan telah diklarifikasi oleh Gede. Terkait apa aja mungkin? Terkait apa aja mungkin, Mbak? Materi kita nggak bisa bahas ya. Jadi laporan itu berdasarkan laporannya KDRT. Laporannya masih tanggal berapa, Mbak? Ini tanggal 21. 21 apa, Mbak? Mei. Itu kejadiannya sendiri kapan ya untuk KDRT? Itu materi ya. Bang, barang bukunya lengkap nggak sih, Mbak? Jangan melaporkan. Mungkin ada bikin yang diberikan. Ternyata juga melaporkan. Soal KDRT, mungkin terkautnya seperti apa. Kenapa bisa terjadi KDRT? Sebenarnya kan kalau laporan pidanya ini, wakil terakhir ya. Nah, kita sebenarnya nggak mau juga kayak begini, kayak begini gitu. Kita tetap terbuka pun untuk jalan. Damai. Nah, apapun hasilnya nanti, kita akan membuka diri, Mbak. Jadi kami tekankan juga ya buat semua pihak dari media, dari pihak lain ya. Jangan memprovokasi, jangan memanas-manasi. Ini pokoknya kita semua berusaha, semua apapun, upaya apapun, kita ucapkan dengan secara baik-baik. Maksudnya gimana, Bang? Memprovokasi, memanas-manasi? Ya, itu pak kenyat. Bukan, tidak memperperlu lah ya, Bang. Oke. Semua pihak lah ya, bukan itu semua pihak ya. Bukan itu semua pihak ya. Bukti apa Bang yang dilaporkan? Oh, materi itu. Jangan lupa. Sempat ada debat bertengkar, seperti itu. Pokoknya aku minta teman-teman media juga, mungkin kalau buat tarasi berita, mungkin jangan seperti apa ya, yang udah aku baca, istrinya melaporkan polisi. Melaporkan atau dipolisikan gitu. Nah, yang kayak gitu, aku mohon banget gitu ya. Karena disini juga aku, pihak yang memang, sebagai korban ya. Sebagai korban ya. Sejak apa, kalau mau melakukan akadensan sebuah, sejak apa, sejak pernikahan apa, Pak Pak Pak? Tidak bisa ya, maaf ya. Bang, untuk komunikasi dengan Tidjong sendiri, seperti apa sekarang, Kak? Masih berhubungan baik atau seperti apa? Masih berhubungan baik. Masih seru rumah. Masih seru rumah. Infonya lagi proses ini, Mbak Percaraian benar gak sih, Mbak Dena? Kita daftarkan per hari ini. Oh, hari ini daftarkan. Kita daftarkan juga, gugatan perceraiannya per hari ini. Pengadilan atau pengadilan agama? Atau pengadilan agama? Ada, Mbak. Ada agama, Cakarta Selatan. Untuk nomor, dia cari sendiri, ya. Oke. Ada yang kita gak pernah dari Omen yang pengen laporin keren juga? Oh, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. Jangan di. Kalau soal anak lagi. Pokoknya selanjutnya nanti silahkan ditanyakan saja kekuasaku aku. Aku sudah menyerahkan ke beliau. Artinya sudah sepakat dengan Jonathan? Mbak Dena, kan tadi masih satu rumah. Terus tanggapan ijo seperti apa ini setelah dilakorkan? Hmm, gak tahu ya. Silahkan tanya. Berarti tidak ada komunikasi sama Indonesia di rumah? Komunikasinya bagaimana? Dari kapan gitu mendapatkan pelakuan kekerasan? Mbak Dena, Mbak Dena ini kan, ini kan, mas, eh, taruh, ini kan pemberitaan, pemberitaan kan di luar kan banyak menyebutkan bahwa Mbak Dena dituduh cemburu karena kewisinya cemburu dengan Riri. Nah, gimana sebenarnya apa yang terjadi ini, Mbak Dena? Ini untuk mengimbangi beritanya, Mbak, takutnya kemana-mana. Benar gak sih, Badi? Nah, ya itu dia. Aku takut salah ngomong ya. Jadi, nanti aku ngomong apa juga pasti nanti akan jadi salah. Jadi, nanti teman-teman akan lihat tahu sendirilah bagaimana gitu. Dan aku pikir kayaknya dengan aku sekarang telah menggugat, kan mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, gitu ya. Reksi anak bisa ini gimana, Mbak? Berarti bisa dibilang menggugatnya sendiri atas dasar perselingkuhan di rumah Mbak Dena? Oh, enggak, itu Mbak Deri. Aku aja sih minta teman-teman untuk mendoakan yang terbaik ya, yang terbaik ya. Tanggapan keluarga mungkin gimana, Mbak? Oh, enggak, enggak. Mbak, ada luka lembongan, Mbak? Ada luka lembongan dari KDRT ini? Mbak, mamanya, Mbak? Makasih banyak ya, Mbak Dena. Mbak Dena. Menjawabkan dari omongan gimana omongan? Sabut, bang, sabut, bang. Sabut, bang, sabut, bang. Mbak Dena, KDRT-nya seperti apa sih yang dilakukan Mas Hijom? Mbak Dena, Mbak Dena, sedikit dong. Mbak Dena pertimbangan ini seperti apa? Mbak Dena kan udah punya anak, tiga, lucu, 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 semua nih. Sampai akhirnya harus berpisah nih, teman-teman, bercerah, Mbak. Pemirsa, demikian kabar terbaru beri dunia hiburan, tena-air. Jangan lupa lagi, teman-teman. Dan atas acara, Mbak Dena, dan Orang Dena. Bang. Master, duk, ini persありがとうございます, benar- insideili yang bikin, Mbak. Paling Indonesia banyak AMU yang tidak melihat, UB human Indonesia masih baik, dan saya disesuaikan untuk apa? Ini vitalnya yang datang di dunia, Mbak Eda. Apakah di inisinya berarti kaum bar RescueJust Bunyi wyni berartiでき enda Disa di situ bukan boleh alami, こんにちは di Indonesia tentels gefil 편igkeiten, Sampai jumpa.